Allah al-wahid wa-tis'un wa-sani wa-tis'un min asma'illah al-husna addar an-nafi' yang ke-91 dan 92 dari nama-nama Allah al-husna ialah addar an-nafi' 91, addar 92 an-nafi' addar artinya yang maha memudaratkan an-nafi' artinya yang memberikan manfaat yang maha memberi manfaat itu an-nafi' addar dialah Allah yang menciptakan kemudaratan dia pula yang menyampaikan kemudaratan kepada orang-orang yang dia kehendaki an-nafi' dia lah yang menciptakan manfaat dan dia pula yang menyampaikan manfaat kepada orang-orang yang dia kehendaki itu addar an-nafi' baik itu mudarat sifatnya duniawi atau mudarat itu sifatnya dini agama manfaat baik manfaat itu sifatnya manfaat duniawi atau manfaat itu sifatnya manfaat dini keagamaan semua itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama addar dan an-nafi' sakit itu contoh mudarat mudarat duniawi sakit kepala sakit perut sakit pinggang itu contoh mudarat duniawi itu Allah yang menciptakan Allah pula yang menyampaikannya kepada orang yang sakit mudarat ukrawi mudarat dini agama orang yang dulunya takwa kepada Allah dulunya takut kepada Allah sekarang dia jadi orang yang berani dengan Allah jadi orang yang maksiat kepada Allah itu mudarat dini mudarat agama semuanya itu dicipta oleh Allah dan disampaikan oleh Allah ta'ala manfaat pun ada manfaat duniawi seperti kesihatan seperti keamanan ketentraman nah ini manfaat duniawi ada manfaat dini manfaat agama seperti kita dapat ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Allah seperti kita dapat pengetahuan tentang sifat-sifat Allah nah ini contoh manfaat manfaat dini manfaat keagamaan nah semua itu diciptakan oleh Allah dan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala para muhibbin rahimakumullah addar addar annafi' ini dua nama yang bila kita sebut tidak boleh dipisahkan jadi mesti keduanya disubut jangan hanya menyebut Allah itu addar yang memubaratkan karena itu memberikan asar atau kesan tidak baik terhadap Allah hanya menyebut nama Allah addar yang memubaratkan dan jangan pula hanya diambil satu nama Allah annafi' yang memberi mampaan jadi mesti kedua-duanya digabung jadi satu addar annafi' kalau kita berdoa kepada Allah Allahumma yadar ya nafi' ya Allah yang mendatangkan kemudaratan dan yang mendatangkan kemampaan nah ini sepakit dua ini jadi diantara asma'ul husna itu ada yang boleh satu-satu kita bicarakan tapi ada yang mesti dua seperti addar annafi' almu'iz almuzil yang memuliakan yang menghinakan itu mesti kedua-duanya dibahas dalam satu kesempatan jangan kita bisa bahas hari ini cuma addar sebulan kemudian hanya raya nafi' berarti kita bulan ini cuma tahu Allah itu memubaratkan atau bulan ini hanya ya nafi' annafi' kita bahas bulan berikut hanya addar nah jadi supaya jadi satu dalam kesempatan itu mesti dibahas kedua-duanya addar annafi' kenapa didahulukan addar daripada annafi' addar Allah yang maha memudaratkan annafi' Allah yang memberi manfaat annafi' terdudi yang 91 addar 92 annafi' itu menunjukkan bahwa setiap kemudaratan yang diciptakan Allah disampaikan kepada kita itu pasti ada mempaat yang terkandung di dalamnya makanya ada annafi' Allah mengirim kemudaratan kepada kita pasti sesudahnya itu ada mempaat yang kita ambil dari kemudaratan itu baik mempaatnya itu duniawi atau mempaatnya itu ukrawi makanya berdahulu addar Allah maha memudaratkan annafi' dan maha memberi mempaat artinya setiap Allah mendatangkan kemudaratan kepada kita di dalam itu pasti ada mempaat yang terkandung di dalamnya para muhibbin rahimakumullah insi wal jan wal hayawan wal jamadat wa imma biwayri wasita pala tazunanna anna summa yadurru wa yattulu binapsih wa anna ta'ama yushbi'u wa yanfa'u binapsih au anna shay'an minal makhlukat yakdilu ala khairin wa shar au darrin wa naf'in binapsih bal kullu dhalik musakharun layasduru minhu illa masuhhir alahu wa jumlatu dhalik mudapun ilal kudratil azaliya nah itu Imam Ghazali menjelaskan tentang nama Allah addhar annafi wa alladiyasduru minhul khair wa shar bahwa Allah yang menciptakan kebaikan Allah yang menciptakan kejahatan Allah yang menciptakan mampaan Allah yang menciptakan mudarat wa kullu dhalik seluruhnya itu mansubun ilallah ta'ala dinisbahkan kepada Allah ta'ala ini yakitkan yang bulat dalam hati kita tidak boleh bergisir bahwa Allah yang mencipta kebaikan Allah Allah sampaikan itu kepada kita imma biwasitatil malaikat ada kalanya perantara malaikat Allah menyampaikan mudarat kepada kita melalui malaikat Allah sampaikan manfaat kepada kita bisa melalui malaikat wal insi liwat manusia wal jan liwat jin liwat jin bisa Allah sampaikan kemudaratan bisa Allah sampaikan manfaat liwat jin wal hayawan hiwan wal jamadat benda-benda lainnya wa imma bi ghairi wasitah dan Allah mampu juga menyampaikan manfaat mudarat itu tanpa melalui perantara langsung Allah Allah bisa Allah kuasa menyampaikan mudarat yang dia bikin kepada kita tanpa perantara perantara langsung baik baik itu mudarat atau manfaat para muhibbin rahimakumullah ada orang yang disampaikan Allah kemudaratan itu melalui mulkih kerajaan melalui pangkat melalui jabatan dengan sebab dia punya jabatan punya pangkat kedudukan mendatangkan mudarat kepada dia bisa mudarat duniawi atau mudarat mudarat ukrawi ini dicontohkan dengan piraun piraun itu dimudaratkan dunianya dimudaratkan akhiratnya dengan sebab mulkih kerajaannya karena piraun dengan kerajaan itu dia kada beriman dengan Allah dengan sebab kerajaan itu dia ingkar menentang Nabi Musa sehingga dengan kerajaan itu piraun menjadi mudarat mati lamas mati ke neraka dunia akhirat mudarat dan piraun bukan satu-satunya orang yang demikian banyak piraun piraun lain sampai hari kiamat gara-gara ini jadi pejabat ini akhirnya dia mudarat dulu sebelum jadi pejabat dia kadakan mudarat tapi karena dia jadi jabatan ini dia pegang akhirnya jabatan yang memudaratkan dia dia sengsara bisa di dunia akhirat atau kedua-duanya nah jualat ini Allah mengirim mudarat lewat jabatannya seperti contohnya pirahun ada Allah kirim kemudaratan melalui harta ini diwakili oleh karun karun ini diabadikan dalam Al-Quran karun manusia yang hidup di zaman Nabi Musa karun ini sepupu lawan Nabi Musa keluarga dan ahli baca taurat ahli baca taurat karun dilimpahkan dilimpahkan oleh Allah kekayaan yang luar biasa yang kadang bisa dikisahkan kayak apa kekayaan karun itu sampai jadi istilah ada harta-harta karun padahal ada daripada saking kayaknya karun jadi istilah ada harta-harta karun menunjukkan betapa kayaknya karun karun yang dulunya soleh yang dulunya taat kepada Allah dan Nabi Musa begitu diberi Allah kekayaan dia mengaku ala ilmin indi aku ini kaya karena aku punya ilmu aku kaya karena aku cerdas aku kaya karena aku pandai lupa karun menyandarkan kekayaan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya kekayaan karun menjadi sumber kemudaratan dirinya dengan harta itulah karun menjadi tenggelam di dalam bumi bergulak bulak dalam bumi sampai sekarang masih turun 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 di dalam bumi disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka karun ini mendapat mudarat melalui hartanya perantara hartanya dan mudaratnya sekarang ini dunia dan akhirat dunia dan akhirat ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini contoh karun ada orang yang Allah mudaratkan melalui ilmunya melalui ilmu dicontohkan oleh Allah ta'ala dengan seorang manusia yang bernama Balaam bin Ba'ura Balaam bin Ba'ura ini pangkatnya lebih daripada wali lebih daripada wali parak surga di Nabi jadi ini Balaam bin Ba'ura ini punya ilmu yang luar biasa diberi Allah ilmunya itu bisa melihat lauhil mahpus ini siapa orang wali itu sejarah orang wali yang bisa melihat lauhil mahpus apa yang akan terjadi dia tahu ini Balaam bin Ba'ura dia tahu cara-cara orang ini kalah kalau demikian kita kita hadapi caranya orang ini akan menang kalau menggunakan cara ini itu ada tertulis di lauhil mahpus nah Balaam ini diberi Allah ilmu bisa melihat lauhil mahpus itu akhirnya Balaam dengan ilmunya itu dia tergelincir nah dia tergelincir dan dicabut Allah imannya sebelum dia meninggal dunia ini Balaam bin Ba'ura contoh orang yang mudarat oleh ilmunya oleh ilmunya ada Allah lagi kirim kemudaratan itu kepada manusia melalui istrinya dengan sebab istrinya orang ini jadi mudarat mudarat dunianya mudarat akhiratnya ada orang yang Allah kirim kemudaratan lewat anaknya imba anak ini ada macam-macam timbul mudarat kepada orang tuanya nah jadi itulah nama Allah Adhar yang maha memudaratkan Adhar yang maha memudaratkan dia bisa menciptakan kemudaratan dan dia bisa sampaikan kemudaratan kepada orang yang dia kehendaki baik melalui perantara atau tanpa ada perantara mudarat ada orang bersepeda motor rabah patah batis mudarat ini orang ini mudarat ini jelas ini orang ini mudarat dengan perantara rabah sepeda motor itu perantaranya jelas ada orang sihat walafiat sihat walafiat tidur di malam hari begitu pagi hari subuh dia bisa mengangkat batis mati sebalah kenapa sebabnya gugur kada rabah kada apa kada Allah bisa mendatangkan mubarat itu tanpa melalui perantara pemisah berganda di rumah rasa aman kadang mesti karena Allah bisa memberikan mudarat kepada orang yang dia kehendaki baik melalui perantara atau tanpa ada perantara nah para muhibbin rahimakum Allah jangan kau menyangka apalagi meyakini menyangka aja jangan apalagi meyakini bahwa racun itu memudaratkan bisa membunuh dengan sendiri jangan yang menyangka apalagi maik etikatkan bahwa racun itu bisa membunuh dengan dirinya sendiri racun itu hanya adalah perantara dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memudaratkan orang yang dia kehendaki jangan menyangka apalagi meyakini bahwa makanan itu bisa memberi kenyang dan mempaat dengan dirinya sendiri kenyang itu mempaat yang diciptakan oleh Allah disampaikan oleh Allah kepada kita melalui makanan melalui makanan dan orang bisa kadalapar kadalapar tanpa makan karena Allah kuasa menyampaikan manfaat berupa kenyang kepada kita tanpa makan ashabul kahpi yang tujuh orang maksalmina tamliha martunis ninus zunuanis sariulis palistatiunis tujuh orang ashabul kahpi ini ditidurkan oleh Allah di gua berapa tahun 300 tahun lebih kenyang bangun sihat artinya apa Allah bisa menyampaikan manfaat kenyang kepada orang tanpa makan tanpa makanan dan Allah bisa jiwa membuat orang kenyang melalui makanan macam kita-kita nah jadi jangan menyangka apalagi meyakini bahwa makanan itu bisa mengenyangkan kepada kita kita makan tetap kita punya iatikat yang memberikan kenyang itu adalah Allah annafi' yang maha memberi manfaat bukan makanan ini jadi jangan menyangka bahwa racun bisa membunuh memudaratkan makanan bisa menganyangi memberi manfaat jangan menyangka demikian itu sebenarnya adalah Allah azhar annafi' yang memberi mudarat yang memberi manfaat atau jangan kali-kali menyangka apalagi meyakini bahwa ada sesuatu makhluk yang mampu mendatangkan kebaikan kejahatan mudarat mempaat dengan dirinya sendiri jangan sampai ada keyakinan demikian ada sesuatu makhluk yang bisa menyampaikan mudarat kepada kita dengan sendiri jangan sampai kita menyangka ada makhluk yang bisa beri manfaat kepada kita sendiri nah jadi makhluk-makhluk ini hanya adalah perantara Allah yang mencipta mudarat manfaat dan makhluk ini dijadikan perantaranya untuk menyampaikan kepada kita para muhibbin rahimakumullah bahkan seluruhnya itu ditundukkan oleh Allah makanan itu ditundukkan oleh Allah untuk mengenyangi kita dan tidak akan timbul dari sesuatu itu melainkan yang diperintahkan oleh Allah jadi sebab ini kada akan bisa melebihi atau mengurangi dari kiriman Allah kepada kita umpamanya Allah mengirim mudarat kepada kita melalui racun namun si racun ini ditentukan oleh Allah hanya memberi mudarat kepada kita sakit kepala maka si racun ini bisa mudaratkan tubuh kita sampai sakit kepala karena bisa lebih pada itu kita makan racun kepala sakit jadinya dan sampai ke tangan sakitnya sampai ke batis sakitnya karena racun ini hanya ditundukkan oleh Allah memudaratkan kita sakit kepala jadi sebab perantara ini kita bisa melebihi mudarat atau mempaat dari yang dikirimkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi kita bisa melebihi kita bisa samud misalnya samud ini ditundukkan oleh Allah untuk menyampaikan mudarat kepada kita bila ada orang digigit semud akan gatal itu kemudaratan yang dikirim Allah lewat semud dan si semud bisa menambah lain pada gatal makanya orang digigit semud gatal maulah orang digigit semud mati karena Allah memberikan sesuatu kepada semud lain pada maulah orang gatal itu saja nah beda dengan ular Allah mengirim mudarat kepada ular nah ular diberikan Tuhan bisa bila mana menggigit orang orang itu bisa mati dan si ular pun tidak bisa mengurangi menambahi daripada apa yang diperintahkan Allah untuk mengantarkan kemudaratan itu tidak bisa mengurangi mampaat pun demikian orang dibukakan Allah hatinya untuk menyampaikan mampaat Allah kepada kita 10.000 rupiah kadang akan kurang daripada itu kadang akan lebih daripada itu pasti orang ini akan datang membawa mampaat kepada kita sekedar yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruhnya demikian itu disandarkan kepada kudrat Allah subhanahu wa ta'ala jadi nama Allah yang 921 192 Adhar An-Nafi' Adhar Allah yang mencipta kemudaratan Allah yang menyampaikan kepada kita kemudaratan itu bisa melalui perantara atau tanpa perantara An-Nafi' Allah yang menciptakan mampaat Allah yang menyampaikan mampaat kepada kita baik lewat perantara atau tanpa perantara nah itulah nama Allah yang 91 92 Adhar An-Nafi' nah kemudian Al-Mu'min Bismillah Dhar Sikap orang yang beriman dengan nama Allah Adhar dan An-Nafi' Hadrat Al-Muslimin Al-Muslimat Al-Mu'min 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 Al-Rahmat Ya Ar-Ram Al-Rahimin Rabbana Aatina Pid-Dunya Hassana Wafil Ahirati Hassana Wakina Azab Al-Nar Bage Al-Nar Al-Mu'min Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton